Bersahabatan bagai kampong-pampong Memalumin tamang Kak Mike, liat deh, ini gimana sih jaranya? Kak, kak, ini juga nih, kak, susah banget nih yang ini Kak, kalau yang ini gimana, kak? Kak, gini aja, kak, liat perakul, bentar deh, liat nih, tuh Kak Mike, kerjaan ini semuanya ya, kak, ya? Kak Mike, toin aku kerjaan yang ini dong Eh, iya, kalau ini sih memang rada susah Tapi ini bisa dikerjakan dengan rumah seperti ini Nah, ini ya Rumus ini Ditambah ini Nah, jadinya Kayak gini Helen, Helen, ini rumusnya pake apaan sih? Gue gak ngerti, yang mana sih? Oh, kalau yang ini pake ini Oh, yang ini Lah, itu kamu tau? Iya, kak, Helen tuh emang pintar, jenius Tuh, tak paling ngancer, kak Enggak kok Cuma kebetulan Bye, Kak Mike Latihan terusnya soal-soalnya Bedes Bye Berapa sih? Lu semua pada ikut-ikutan? Lu sengaja pada mau gangguin gue Lu juga in? Gue kira lu dukung gue Gua abang dukung, Helen Gua tuh cuma memberikan sama sana Helen, tetap scare sama lu Belakangan ini lu kan sengaja kan Biar nilai-nilai logik blog Biar bisa ngelai seteruskan Lu kan konyol tau Tapi menurut buku yang gua baca Hel, Helen Buku itu kadang penuh dengan teori Jangan ditelen gitu aja Hmm, setuju banget tuh gue Mending kayak gue Gue pernah baca buku Langsung praktek Iya, praktek lu juga ngaco, tapi Pokoknya gua gak suka lu semua ikut-ikutan ngeles Gua juga gak suka lu semua ngatur-ngatur gue Itu sih namanya bukan care Kalo lu semua pada ikut campur lagi Gua gak mau ngomong sama lu semua Tapi perbedaan Gimana nih sekarang? Si Helen gak mau dengerin kita Biasa keras kepala banget tuh anak Alah, kayak lo gak aja beb Ya, tapi kan gua gak pernah bawain orang Dengan cara pura-pura bodoh gitu tau Aduh Mungkin Kita harus kasih space ke si Helen Hmm, bukannya kita gak care sama dia sih Tapi Dia kan pasti butuh waktu buat mikir sendiri Ya, lo bener juga, Shay Gua setuju Aduh Aduh Aduh, lo tuh keterin bingka gak sih? Aduh Sorry kak, sorry Abis Lagi gugup Indra Lo tuh dari tadi latinnya ngaco terus Ini besok loh kita tandingnya Tenang kak Pokoknya tenang aja Semua pasti beres Percaya sama Indra dong Si Helen udah pulang-pulang lagi ya? Tau tuh Katanya sih masih tadi dat ke coffee shop Bener-bener tuh anak Kotaknya udah gak beres Dan ntar malam si Ian bakal nomba darinya sama kakak gue Bener-bener dateng gak? Wow dong Eh, tapi si Helen gimana? Diajak gak? Udah gue ajak Dia bilang ntar malam dia nyusul Udah kosong Sorry aku telat Lama nunggu ya? Gak apa-apa kok, Pak Aku lagi pusing nih Kayaknya nanti Kita les hanya sejam aja ya Dan kemungkinan Besok aku gak ngasih kamu les Pusing kenapa kak? Aku sedang banyak tugas nih Soal kapulus Boleh liat gak kak? Kamu yakin? Ini bukan mainan soal anak-anak SMA loh Ya gak apa-apa Tapi kalo kamu mau liat Nih nih kayak gini Hmmmm Mirip-mirip sih sama soal yang pernah dikasih Pak Koming Kalo gue bisa bantuin kak Mike Mungkin dia bakalan seneng Udah jangan di liatin terus Nanti kamu ikutan pusing loh kayak aku Ehm Soalnya sih emang susah Tapi prinsipnya sama kok sama yang diajarin di SMA Rumusnya juga sama Kamu ngomong apa sih Len? Kok kedengarannya kamu kayak pintar? Ehm Boleh Len coba kerjain gak kak? Apa lo semua? Gue tau gue ganteng Masih liatin terus Iya ganteng Diliat dari mana? Gunung Fuji? Monas? Tongkong? Hehehe Udah lah Beb Jangan gak nguisi In terus Is you all the best ya In Helen mana? Kok gak dateng? Gak dateng Youtube Yes ketemu Apa yang ketemu? Jawabannya udah ketemu He? Ini kok Ini bener Len Aku aja gak nyangka nih bisa Bisa seperti ini nih Cuma kebetulan aja kok kak Aku seneng bisa bantu Kamai Sekarang kan soalnya udah terpecahkan Sekarang kan soalnya udah terpecahkan Berarti Kak Max bisa ngelesin aku full time dong Sepertinya kamu gak perlu lagi deh Les Malah harusnya aku yang ngeles sama kamu Eh siap kak? Siap kak? Kak! Kak! M� deh Kaku Kaku CherTF Kaku Kaku Tidak kok kak, aku mau terus gilae sama kakak. Ella, benar apa yang dikatakan teman-teman kamu. Kamu ini pintar, jenius. Tapi kenapa selama ini kok, seolah-olah kamu gak tau apa-apa ya? Eee, soalnya... Soalnya, menurut buku yang aku baca... Helen, aku gak nyangka jadi selama ini kamu bohongin aku. Maaf kak, aku gak bermaksud jelek. Aku cuma pengen terus... Tapi caranya bukan harus bohong, Helen. Mau kemana kak? Kamu udah gak perlu lagi les sama aku. Jadi aku pikir... Buat apa aku buang-buang waktu untuk ngajarin kamu. Aku masih bisa menggunakan waktuku untuk yang lain. Daripada harus diboongin sama kamu. Kak, sorry ya, kak. Aku gak nyangka jadi begini. Lu bilang lu bisa, ha? Katanya 40 latihan doang, ya? Aku pikir gampang. Latian bentaran juga bisa. Lu tuh sebenernya bisa gak sih? Ken, kamu bisa gak sih sebenernya? Lu bangun sama kita dan kak Ciara? Iin, lu kok terlaluan banget sih? Ini gara-gara keboangan lu ya kakak gue jadi kayak gini. Acarnya juga jadi rusak. Padahal ini tuh acara spesialnya kak Ciara. Lu udah bikin rusak gitu aja deh. Udah-udah, jangan pede teriak-teriak di sini. Malu diliatin orang banyak. Tapi kamu emang keterlaluan sih. Aduh, lu tuh kalo gak bisa jangan pernah bilang bisa. Kenapa sih? Latin. Ra! Ra yuk! Rain. Ra yuk. Aku minta lap jhe. Sorry ya kak, aku gak maksudku rusak Sorry kak Len, lo kenapa? Len, lo kok tadi gak dateng ngeliat Inari Lo bilang kalau lo bisa lo sempetin Ada apaan sih? Lo sakit ya? Ameh udah tau kalau gue boong Dia marah banget sama gue Kamu udah gak perlu lagi les sama aku Jadi aku pikir buat apa aku buang-buang waktu untuk hajarin kamu Aku masih bisa menggunakan waktu untuk yang lain Daripada harus dibohongin sama kamu Gitu deh Sekarang gue gak bisa lagi les sama dia Gue ngerti perasaan lo Len Kita punya lasket yang sama Siara marah banget sama gue Terus Baby, Caca, Tasya juga marah sama gue Gara-gara gue ketauan bohong kalau gue bisa dan seteng gue Gue juga sih ngerusak acara Malahan kasih arah sampe jatoh tuh Iya gue juga mau minta maaf Buat itu lo semua udah naseatin gue Tapi gue gak mau dengerin Gue juga Emang kejujuran itu penting Emang sih Kadang-kadang kejujuran akan menghasilkan hal yang gak kita inginin Tapi pada dasarnya Kejujuran akan membuahkan hal yang baik kok Maafin gue ya Gue udah salah banget sama kalian Lo semua kan sahabat gue Seharusnya gue bisa dengerin semua nasehat lo Gak apa-apa kali Lo berdua kan sahabat kita Ya sesama sahabat itu harus sering menerima Biarpun Lo udah nyebelin banget Aduh ditarik sama Bailey gue Halo Ellen, hape banget Indah gak si dia gara-gara kamar gitu Enggak dong Kemarin gue udah minta maaf sama dia Terus ngamek maafin gue Jadi kita tetep temenan deh Bagus dong kalau gitu Terus lo nanya gak Dia mau apa enggak jadi cowok lo Hih, emang gue yang lo Malu paling Iya, Ellen tuh men punya rasa malu Ngapain kalian masih disini Ayo masuk Ayo masuk ke dalam Ellen Nilai kamu masih aja jelek Belakangan ini Kamu sering gak ngejain PR Ya? Ngerjain kok pak Oh iya pak Saya mau ngomong sama bapak Sejujurnya nih ya pak ya Saya gak setuju atas tindakan bapak yang hukum saya Ingat gak pak waktu saya Lain masuk kelas yuk Kau duang ke sekolah gue ya Bapak ada ketemu Iya pak Aku mau ngomong jujur sama kami Iya pak Waktu saya bicara jujur Saya gak setuju Saya mau protes Gila apa bapak? Aduh 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 Kami itu apa sih? Gue mau ngomong jujur sama bapak kami Udah jangan Aduh Aduh main gue jujur Upload jujur sih Aduh 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 Jujur Or not jujur Aduh 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 Disini Duduk Panis Menantimu Aku pun ingin membuat Kau tak menyesat Sub indo by broth3rmax